Tak kurang 20 siswa, kelas 1 sampai kelas 3, sehari-hari belajar di sini. Di ruang-ruang kelas dan bangunan sederhana, SD Negeri 75 Talang Beringin, Kabupaten Seluma. Berdiri atas swadaya warga sejak 15 tahun lalu, sekolah merupakan kelas jauh dari SD Induknya. Sekolah dibuka karena bangunan Induk berlokasi cukup jauh dari desa. Harus melintasi permukitan dan menyeberang di sungai, yang tentu sangat sulit dijangkau setiap hari oleh para siswa. Sekolah bocor dan becek setiap hujan turun, karena atapnya sudah lapuk dan kelas-kelas hanyalah berlantai tanah. Situasi ini pun kerap mengendala. Tak surutkan semangat, namun siswa tetap berharap suatu saat mereka bisa belajar dengan lebih nyaman dan aman. Terbaiki ya? Ini kalau hujan bocor ya? Ya. Becek ya? Besar. Ini papan tulisnya apa jelek ya? Jelek. Jelek ya. Rencana perbaikan bukan tak pernah dianggarkan. Tapi selama ini harapan terkendala pesanatan. Di antaranya karena jumlah murid masih dianggap terlalu sedikit. Pemerintah setempat targetkan, tahun depan rencana ini dapat direalisasikan. Saya juga nggak menyangka kalau kondisi sekolah ini seperti ini. Waktu itu dengan Kepala Dinas Pendidikan, saya sampaikan 2017, sekolah ini harus dibangun permanen. Dia ini memang persoalannya, mau dibangun sekolah penuh, dia ini nggak belum memenuhi syarat. Kelas jauh SD75, Talang Beringin, Seluma Utara, menjadi salah satu potret pendidikan di Nusantara. Akan harapan masa depan dan semangat belajar di tengah minim dan fasilitas jauh dari riuh kota. Enrod Wirawan melaporkan untuk NET.